assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan armada bus harapan daya yang menggunakan bodi Avanti H9 dari ASXFM ya teman-teman Nah untuk modnya ini selanjutnya adalah sel ini versi yang pertama moto sesnya sendiri menggunakan mercy OC5 eh OC500R ya bukan yang tronton dan ini menggunakan pintu tengah jadi sangat keren banget ya dan untuk bodi ini sangat banyak sekali digunakan oleh PO harapan Jaya yang melayani rute akap ya biasanya Madiun Jakarta atau Blitar Jakarta itu sangat banyak sekali teman-teman Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut oke teman-teman langsung aja kita jalan-jalan ya di sini nah ini kita akan membahas kenapa sekopus itu bisa kotor ya ini masih menjadi pertanyaan yang kita ini seru-seru kan gitu ya kotornya disini tuh yang dimaksud itu kotor di bagian interior ya kalau eksterior rumah ya wajar gitu ya karena kan bersentuhan dengan dunia luar ya misal tubuh dan tanah juga teman-teman namun kalau di interior itu kotor itu kan kurang banget ya Nah ini dia contohnya jadi agak kurang ya kalau mending sih ini bersih ya bersih di dalam atau di luar gitu ya namun kalau kotornya ini enggak ada kan ya kurang realsis juga teman-teman jadi kayak fitur water test si di busit itu makin malah enggak ini malah nganggur ya nanti enggak ada gunanya gitu ya jadi kemungkinan malio sih harus ngefikin ya ngefik untuk bagian mod ya modnya itu supaya interiornya itu tidak kotor itu gimana gitu ya karena banyak sekali ya mungkin kurang nyaman kalau menggunakan kamera interior gitu ya dan mungkin solusinya temen-temen kalau kurang nyaman ya dengan kamera interior itu bisa menggunakan kamera eksterior saja gitu ya jadi melihat eksteriornya itu saja karena kan di interiornya itu masih ada bug gitu ya karena kan kalau kotor kayak gini kan kurang enak temen-temen tuh ini kan kotor ya atau mungkin malio punya alasan lain gitu ya alasan biar sobat busit mania ini bisa menikmati kota-kota yang indah gitu ya apalagi kan bayangan busit ini sudah bisa ini ya bisa diterapkan di mod gitu ya jadi misal ada bangunan itu yang ada bayangannya itu bisa kayak menyentuh dari bodi busnya gitu ya kalau dulu kan enggak gitu ya misal kita di tempat yang terang sama aja terus kalau di tempat gelap itu juga sama aja gitu ya mungkin seperti itu atau mungkin ada satu sistem yang mungkin ada kesalahan mungkin di bagian codingnya atau gimana saya juga kurang paham kan karena kan apa ya kalau mod bawaan Maliu itu malah ini teman nggak kotor gitu ya namun kalau motor motor-autor besar seperti ASG FM NN art terus copyproject terus latihan dan lain sebagainya itu itu biasanya kotor gitu ya entah kenapa ya saya juga masih bingung atau mungkin efek glossy itu ya efek glossy jadi kelihatan kotor gitu ya namun di sini bisa teman-teman lihat ini ada yang dovia warnanya ini masih kotor gitu ya jadi enggak terlalu berpengaruh sih mungkin yang tahu bisa komen ya dan saya tuh lihat di grup itu ada ini teman-teman apa namanya kodenim anti kotor ya nanti kapan-kapan kalau ada waktu tempat gitu ya kita coba pasang apakah word juga gitu ya namun sih kalau menurut saya pribadi pengennya teman-teman sih ini ya nunggu busit itu nge-fix gitu ya jadi biar eksteriornya bisa kotor terus untuk bagian interiornya ini ini ya nge-fix menjadi bersih gitu ya kalau clean luar dalam sebenarnya enggak masalah gitu ya namun nanti kalau busitnya update ya nanti download lagi mapnya gitu ya karena mapnya ini agak besar ya kok untuk ukurannya gitu ya kalau nggak salah 500gigaan gitu ya hampir setengah giga gitu ya jadi ya lumayan banyak lah ya apalagi kalau kita menggunakan data pribadi gitu ya kalau menggunakan wifi sih enggak misalnya misalnya gitu ya kalau data pribadi biasanya menguras ini kuota yang sangat banyak ya ini dia tempat ujiannya kalau itu enggak ada fitur kotor ya nganggur ya mungkin tempat ujiannya itu jadi seperti itu temen-temen namun gimana teman-teman ah untuk fitur kotor di busit ini fiturnya bagus atau kurang ya menurut temen-temen kalau saya pribadi sih bagus ya karena yang nyimbangi ini lah dengan game-game yang sedang berkembang saat ini gitu ya semakin hari itu dunia simulator semakin detail ya apalagi ditambahkan mod seperti ini kan game lokal itu ada dua ya yakni busit ini dan juga es busit kalau yang lainnya mungkin game dari luar dulu dulu sempet ada namun sekarang kurang tahu juga ya terus ada idbs itu kurang tahu sekarang dan ini kita berhenti di pom bensin sama laca ya sekaligus untuk makirnya pada video perjumpaan kali ini dan sebentar kita bilang dulu kita berhenti di sini dulu ya temen-temen Oke terima kasih yang udah menonton sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya bersiap tanyaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bersiap tanyaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh